yang ini kamarnya si Mayon ini terus ini terasnya terasnya panjang ya teman-teman Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Mbak Mayon Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman akhirnya ya soalnya udah nggak ada apa-apa udah nggak ada barang-barang karena kami mendapatkan apartemen baru ya teman-teman ih pokoknya senang banget deh soalnya kalau jadi apartemen baru di kota Frankfurt ini ya teman-teman itu sangat amat susah banget susah ya soalnya kota Frankfurt ini juga merupakan salah satu kota termahal di Jerman ya teman-teman jadi ya Alhamdulillah banget deh teman-teman kita mendapatkan apartemen baru harganya pas terus apartemennya cocok sama kami ya tapi sebenarnya kami tuh berat sih meninggalkan apartemen ini ya teman-teman soalnya apartemen ini tuh tetapnya tuh strategis banget ya di tengah-tengah kota gitu jadi kemana-mana tuh dekat tapi ya gitu ya teman-teman ada apa namanya ada enaknya ada enggaknya ya jadi kalau hari Jumat Sabtu minggu itu sudah mulai berisik banget terus kalau saya pergi sama si Maron mau keluar gitu ya itu kadang-kadang saya takut ya soalnya mereka tuh disini tuh kalau naik mobil motor apalagi naik sepeda juga ya mereka tuh mereka tuh apa mengendarainya tuh sangat amat cepat banget temen-temen kayak balapang gitu temen-temen jadi saya tuh kadang-kadang takut kalau bawa semangat keluar jalan-jalan di daerah-daerah sini ya tapi di apartemen yang baru Alhamdulillah tempatnya itu bagus untuk anak-anak ya terus nggak terlalu banyak banyak mobil yang jalan ya terus apa ya si Maron juga bisa apa kan di dekat enggak dekat-dekat kutan juga sih maksudnya kayak ada ini loh teman-teman apa apa ya kalau bisa dibilang ada taman gitu tapi tamannya tuh besar terus anak-anak bisa main disitu jadi kayaknya lebih bagus tuh anak-anak tuh lebih mainnya tuh di alam daripada di berkeliaran di jalan-jalan seperti disini ya teman-teman jadi ya begitulah teman-temannya ini saya baru aja bersih-bersih apartemen ini ya teman-teman jadi terlihat seperti inum pelayan seksi jadi teman-teman sebelum meninggalkan apartemen ini kami harus bersihkan semuanya dengan bersih seperti semula kakak seperti sedia kalah ya supaya kami mendapatkan uang kami kembali ya soalnya misalnya kalau ada yang rusak-rusak gitu nanti kita nggak dapatkan uang apa jaminannya kita sebelumnya waktu kita masuk ke apartemen sini kita kan harus apa kasih uang jaminan supaya nanti kalau kita pas keluar dari apartemen sini mereka tuh lihat apakah ada yang rusak apakah ada yang recheck gitu kalau ada yang rusak berarti uang jaminannya kita itu nggak dikasih tapi kalau semuanya apa kembali lagi seperti semula itu uangnya akan dikasih kembali seperti itu ya temen-temen jadi udah bersih semuanya sudah bersih-bersih terus suami sekarang lagi apa beresin apa gudang di bawah ya terus nanti kita ke apartemen yang baru jadi supaya teman-teman nggak penasaran teman-teman nonton aja video saya sampai habis ya lihat apartemen baru kami tapi aku teman-teman itu juga belum bersih-bersih total ya masih bersenakan berapa masih bersenakan di mana-mana jadi kayak kepala pecah gitu tapi saya hanya mau kasih lihat sama teman-teman bentuknya tuh seperti apa ya terus ya seperti itulah ya teman-teman jadi teman-teman ikutin aja video ini sampai habis teman-teman ikutin saya ngecek apartemen ini apakah apartemen ini apa sudah bagus sudah nggak ada yang lecet-lecet atau enggak ya Yuk kita kontrol Alhamdulillah nya tuh Bapak kos ini ya temen-temen dia tuh bayi dia bilang gini enggak usah dicet ya apartemen ini jadi biarin aja kalian pokoknya bersihin bersihin aja sebersih mungkin tapi kalau masalah cat nggak usah ya ini Aduh ini kerjaannya si Marlon ya ini nanti kacanya cerminnya nanti kita ambil terus ini kita buang hahaha daun kering ini kita buang tapi lampunya kita ambil terus ini juga lampunya kita ambil kalau dinding tuh ada sedikit kotor ya nggak apa-apa lah ya soalnya Bapak kos juga akan bilang kata enggak usah dicet yang saya takutnya tuh ini teman-teman nih takutnya itu ini moga-moga aja Bapak kosnya baik ya terus nih kamar mandi juga Hai ini tetapi masih ada sisa saya tadi bersih-bersih ya terus ini dapur ini kalau dapurnya ini kita nggak ambil ya teman-teman jadi dapurnya tuh di harus dibiarkan di apartemen sini nih jadi kita harus beli apa-apa beli apartemen beli Alhamdulillah ya kapan-kapan di apartemen maksudnya jadi di apartemen barunya kita itu nanti kita harus beli apa dapur sendiri rupiah itu terus ini anak-anak itu pada tidur teman-teman Nih saya lihatin ya selamat menikmati semuanya baik-baik aja ya teman-teman apartemen ini tinggal di chat aja nanti sama bapak kosnya tapi bukan bapak kosnya yang nge-chat ya teman-teman pasti nanti dia akan nyewa tukang nge-chat ya jadi pokoknya udah selesai dan sekarang saya mau ke gudang bantu suami beres-beres barang-barang yang selayaknya kami gak butuhkan itu kami taruh aja nanti di jalan siapa tau orang-orang lain tuh membutuhkan barang itu ya dan habis itu kita pergi ke apartemen yang baru jadi pertama-tama saya mau nunjukin sama teman-teman ini ruangan tengah kami ya ini ruangannya gak terlalu besar ya teman-teman gak seperti yang di apartemen yang lama kalau yang di apartemen lama tuh ruangan yang bagian tengahnya tuh gede kalau yang ini kecil aja terus setiap kamar itu pasti ada pintunya ya teman-teman dan yang ini kamarnya si Mayon iya sayang tuh suami lagi kerja Rodi ini kamarnya si Marlon mayon belum selesai teman-teman ya terus di samping kamarnya si Marlon itu kamar tidur utama ya tuh si cantiknya lagi tidur ini aduh teman-teman maaf ya masih kotor ini kemat tidur utama ya terus jendelanya tuh gede banget teman-teman ya ini lemarinya belum selesai belum selesai dibangun dan di samping kamar utama itu kamar mandi ini kamar mandinya kita tuh kecil aja kalau yang ini ya masih berantah kan banget malu terus ada cendelanya juga nanti cendelanya harus dibersihkan juga ini ya jadi seperti ini pokoknya teman-teman kalau kamar mandi tuh yang paling saya harus punya jendela itu adalah jendela teman-teman itu jendelanya kecil atau besar pokoknya di kamar mandi tuh harus ada jendela ya walaupun di kamar mandinya tuh nggak ada jendela terus ada apa namanya penghisap apa bau-bau begitu ya penghisap udara tetap sangat suka ya teman-teman soalnya tuh namanya kamar mandi pasti pengap terus bau kalau kita ini itu ya tahu kan kita sendiri jadi jadi alangkah enaknya tuh punya jendela terus biar apa em udara tuh berganti teman-temannya udara bersih dan udara kotor gitu jadi ini kamar mandinya kita dan di samping kamar mandi ini ada apa ada ruangan kecil gitu ya untuk apa untuk taro-taro sesuatu gitu sepatu apa sepatu jaket dan sebagainya Hai terus lanjut ini ada Marlon ini Hei mau kemana kau mau kemana kau anak kecil terus kita lanjut ke ruang tamu ini ruang tamunya gede banget temen-temen ya tuh suami lagi membangun-bangun biduk rumah tangga hahaha tuh terus jendelanya juga gede banget ini ada jendela yang bisa dibuka sama jendelanya nih nggak bisa dibuka terus ada pintu untuk ke teras ya nih terus ini ada dua pintu kalau mau menuju ke dapur ya teman-teman ini pintu satu yang kalau dari apa ruang tamu terus kalau yang dari ruang tengah itu juga ada nih ya untuk masuk ke dapur itu berarti ada dua jalan sekarang kita menuju dapur dapurnya seperti ini kita masuknya tuh dari apa ruang tamu ya ini jendelanya 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 tuh semuanya gede-gede teman-teman saya suka banget ya ini tuh tuh pintu lagi ya terus nanti disini apa namanya dapur ya disini dapur dapurnya terus nanti disini kulkas atau lemari gitu lah ya tuh tuh iya sayang malam malam punya kamar baru sekarang sayang panas senang kah panas sayang awas panas oke dapurnya seperti ini ya teman-teman terus ini terasnya terasnya panjang ya teman-teman tuh terasnya panjang ya terus pemandangannya seperti ini rumah-rumah oke deh teman-teman jadi seperti itu tadi perbedaan antara apartemen lama saya dan apartemen baru saya ya nanti kalau saya udah tata-tata rapi terus udah dekorasi-dekorasi setiap kamarnya ya di apartemen baru saya ini nanti saya akan buat video lagi dan ya terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini aduh itu sih cantik udah nangis teman-teman terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini kita ketemu lagi di video-video selanjutnya dadah mwah